Budidaya tanaman hidroponik kini mulai merambah kota Palembang dan menjadi peluang bisnis menjanjikan di tengah lesunya perekonomian negara ini. Adi Suwandono mengkreasi sebuah kebun hidroponik dan menghasilkan keuntungan yang besar. Sebuah kebun sayur hidroponik di Jalan Anwar Arsyad, Waihita, Palembang, Sumatera Selatan menjadi destinasi wisata alam menarik bagi keluarga. Di lahan seluas setengah hektare ini kita bisa menemukan setidaknya lima jenis sayur seperti selada, sawi, cesim, bayam merah, dan kemangi. Dan bisa langsung dipetik untuk dibawa pulang ke rumah. Unjung pun bisa melihat langsung proses budidaya hidroponik. Hidroponik merupakan budidaya tanaman menggunakan media air tanpa tanah. Langkah awal adalah penyemayan bibit pada media rockwool dan didiamkan selama 3 hari hingga tumbuh bibit kecil. Baru kemudian ditaruh pada pipa ataupun stereofoam. Untuk menghasilkan sayuran, keasaman air perlu diperhatikan dengan alat ukur pH meter di mana idealnya berada pada level 6 hingga 7. Untuk air yang disalurkan pipa diberikan pupuk alami dari daun bepaya sebagai nutrisi. Untuk semua proses ini setidaknya dibutuhkan waktu selama 20 hari untuk dipanen. Petani hidroponik Adi Suwandono mengatakan warga Palembang saat ini beralih ke tanaman hidroponik. Karena lebih bersih, renyah, dan tentu saja menyatkan. Sehingga peluang ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Meski awalnya bermodal hanya 500 ribu rupiah, kiri omsetnya bisa mencapai 25 juta rupiah per bulan. Untuk pemasaran, Adi masih berkutat di sumber pasar tradisional di Palembang. Dan memperlakukan harga yang sama untuk semua item yakni 50 ribu rupiah per kilogram. Selain menghasilkan pendapatan, kebun ini kerap menjadi wisata bagi warga Palembang. Sebenarnya ide itu muncul karena melihat, pertama, masyarakat mulai sadar dengan kesehatan. Kedua, peluang bisnis di Palembang ini kan, seperti sektor-sektor lain itu mulai turun. Sehingga mulai berpikir bagaimana caranya supaya kita tidak tergantung dengan orang lain. Setelah itu, proses yang saya jalani itu melihat daripada adik saya sudah melakukan ini duluan. Sehingga mulai, kenapa kita tidak melakukan lebih besar? Ya, sedangkan peluang pasar di Palembang masih ada. Dan tingginya animo masyarakat terhadap kesehatan itu mulai tinggi. Mulai di liriknya sayur hidroponik oleh warga Palembang terbukti sayur ini terus diburu para ibu. Yang mengejar kesehatan. Nah, pemirsa mungkin bagi Anda yang hobi budidaya tanaman bisa mencoba membuat kebun hidroponik. Selain mengutungkan, bisa menjadi wisata alam yang mengesankan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, memberitakan. Terima kasih telah menonton!